Intro Halo saudara-saudari hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 Saudara-saudari kita tetap mendalami Injil Yohanes yang disediakan gereja bagi bacaan Injil kita selama pekan-pekan dalam pascah ini pada hari ini Yesus mengatakan sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapaku kalau kamu mengenal aku kamu pasti juga mengenal Bapak itulah yang dikatakan Yesus tetapi seorang murid Yesus yaitu Filipus berkata Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami apa yang dikatakan Yesus telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus kamu belum juga mengenal aku barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapak menarik bahwa Filipus ini bertanya tunjukkanlah Bapak itu kepada aku kepada kami sehingga Yesus mengetahui sejauh mana pengenalan Filipus akan Yesus sendiri dan akan Bapak itu sendiri kita tahu bahwa Yesus bersama murid-muridnya mewartakan Injil kurang lebih tiga tahun Sabda ini dikatakan Yesus menjelang akhir perjalanan pewartaannya itu berarti sudah ada kira-kira tiga tahun Filipus dan murid-murid yang lain beserta Yesus tetapi rupanya Filipus belum juga mengenal Yesus Saudara-saudari mungkin dari antara kita ada yang bukan hanya tiga tahun tetapi 30 tahun atau lebih namun belum juga mengenal sepenuhnya siapa Yesus untuk itulah kita bersyukur kepada Filipus ini karena melalui kekurangannya kita juga mengenal kekurangan kita melalui ketidak pengenalannya akan Yesus kita juga mengenal bahwa kita juga sebenarnya masih belum mengenal Yesus sesungguhnya belum mengenal Bapak maka Yesus dengan tegas mengatakan barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapak kalau kamu mengenal aku kamu mengenal Bapak disini kita lihat kesatuan antara Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapaknya maka kita bersyukur bahwa kita bisa mengenal Allah yang maha tinggi itu Bapak yang maha tinggi itu melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia seperti kita kesatuan antara Yesus dengan Bapaknya rupanya sehingga kita tidak perlu harus melihat Bapak itu untuk mengenalnya melainkan cukup melihat Yesus saja tambahan sedikit bahwa kita mengimani Allah Tritunggal Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Kudus mengenai Roh Kudus atau Roh Penghibur ini dalam Yohanes 16 nanti Yesus akan berbicara banyak bahwa akan datang Roh Kudus, akan diutus Roh Penghibur maka data-data inilah dari kitab suci ini Bapak Ibu Sudara Sudari yang membuat kita begitu mengimani kesatuan Allah kita itu Allah Bapak, Allah Putra, Allah Roh Kudus maka semoga Anda semua, kita semua semakin dianugerahi pengenalan akan Allah Bapak pengenalan akan Yesus pengenalan akan Roh Kudus sehingga dengan semakin mengenal Allah kita itu kita semakin beriman dan semakin yakin akan jalan hidup, jalan iman yang kita ikuti sekian Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati